Setelah mengamankan 17 remaja yang diduga terlibat prostitusi online, 4 remaja diantaranya positif menggunakan narkotika, dan petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasugnit Renakta di Tereskrimum, Polda Jambi, AKBP Christian Adi Wibawa mengatakan, dari 17 remaja yang terjaring operasi pekat Polda Jambi pada selasa siang di Tugu Kos di kawasan Tugu Juang, Kota Jambi, 4 remaja diantaranya positif menggunakan narkotika. Hal ini berdasarkan hasil cek urin yang dilakukan Bidokkes Polda Jambi, dari beberapa remaja yang diamankan di Mopolda Jambi tersebut. Christian menjelaskan, untuk 4 remaja yang positif narkotika tersebut, dimintai keterangan lebih lanjut, terkait di mana dan kapan mereka menggunakan narkotika tersebut. Setelah itu pihaknya berkoordinasi dengan Direkturat Reserse Narkoba, Polda Jambi, untuk mendalami lebih lanjut keterangan dari pengguna narkotika tersebut. Saya lihat juga tadi ada beberapa anggota masyarakat tersebut, terindikasi pengguna daripada narkoba. Dan ini kita laksanakan tidak lanjut lagi, ketika ditemukan itu positif dan sudah terindikasi oleh dari sakser kesehatan kita, karena itu juga dilibatkan. Nanti kita akan serahkan ataupun kita membuat nota dinas, yang berkompetensi saat ini adalah Direkturat Narkoba. Saya akan serahkan di sana dan akan ditinukan lanjut di ini. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!